Yo guys, pasar kripto dibayangi awan gelap yang meskipun hari ini nutup bitcoin itu dengan cukup bagus di angka 67.500an dolar akan tetapi saya pikir ya bahwa kayaknya ini jaman orang sedang mabuk kekuasaan gitu kan Joe Biden ini melalui Gary Gensler menekan kripto dengan cara memveto SAB121 atau SAB121 dan semua hal ini hanya terjadi dalam beberapa hari sahabat Bekjuan saya mengambil sebuah postingan dari Brad Garlinghouse disini bahwa awalnya ini sebelum ada keputusan tentang Donald Trump itu kayaknya tonenya dia itu berubah gitu kan jadi yang anti kripto kemudian ternyata dia kayak sedang dalam posisi mendukung kripto akan tetapi begitu Donald Trump dinyatakan bersalah atas tindakan masa lalu atau suap yang pernah terjadi di 2016 seperti yang dituduhkan kepada dirinya tone dari White House ini langsung berubah Biden langsung memveto SAB121 tersebut dengan alasan bahwa ini adalah standarisasi yang memang dibutuhkan untuk inovasi kripto sebelum kita jauh ini menuduh-nuduh ya baik Gary Gensler ataupun Joe Biden SAB21 ini apa gitu kan SAB121 merupakan singkatan dari Staff Accounting Bulletin number 121 dikeluarkan oleh SEC dalam hal ini untuk memberikan panduan akuntansi ini kepada perusahaan terhusus yang berkaitan dengan aset kripto yang dalam hal ini mengharuskan semua perusahaan ini untuk melaporkan kepada SEC dan siap untuk diawasi alasan utama Joe Biden ataupun Gary Gensler dalam hal ini adalah untuk meningkatkan yang namanya itu transparansi kemudian melindungi investor, regulasi serta keamanan kemudian yang menjadi awan hitam yang paling berbahaya disini ditakutkan oleh perusahaan kripto adalah interpretasi yang tidak konsisten terhadap regulasi tersebut mengingat bahwa ini adalah teknologi baru dan mereka menggunakan sudut pandang regulasi yang sudah diberlakukan sebelumnya dan teknologi ini berubah dengan cara yang cepat sekali gitu kan jadi adaptasinya itu benar-benar harus cepat oleh karena itu ada celah disini mengenai interpretasi regulasi dan dampak dari interpretasi yang sewaktu-waktu ini bisa berubah karena perusahaan kripto tidak hanya beroperasi di Amerika tetapi juga di negara lain dan ketidaksesuaian dengan negara lain tersebut ini bisa jadi celah juga nantinya itu yang ditakutkan sekali ini oleh para komunitas-komunitas kripto disini terutama yang di Amerika kemudian apabila kita berpikir bahwa 2024 ini dengan divonisnya Donald Trump itu bersalah apakah Bitcoin ataupun kripto tetap menjadi narasi dalam pemilihan US di November nanti menurut saya justru ini semakin kontras karena akhirnya Joe Biden memperlihatkan warna aslinya dia yang anti-kripto dan kandidat untuk calon presiden 2024 di Amerika itu masih ada Robert F. Kennedy Jr. Kennedy Jr. ini juga ingin mensupport habis-habisan terhadap kripto di masa depan apabila dia terpilih sebagai presiden di Amerika Serikat oleh karena itu narasi Bitcoin dan kripto tetap menjadi bagian dari pemilihan presiden di Amerika Serikat nanti itu kemudian kalau kita sekarang ini beralih ke Bitcoin ini Bitcoin berada di Rp67.000 yang mana hal ini mirip dengan apa yang terjadi di tanggal 10 November 2021 yang merupakan puncak dari Bitcoin pada saat itu jadi area Rp67.700 atau bahkan seperti sekarang ini berada di Rp67.600 ini sahabat Black Chuan merupakan wilayah yang sama atau mirip ya kejadiannya dengan 2021 dan market Bitcoin ini sudah terkonsolidasi ini kurang lebih 95 hari dan bagaimana dengan bulan Juni ini sahabat Black Chuan kalau kita perhatikan dari candle bulanan yang hijau tadi nutup itu ini merupakan target price dari Steve Card nih dengan skenario-skenario yang kemungkinan terjadi seperti itu sahabat Black Chuan apabila dia menembus area yang merah ini pink ini sahabat Black Chuan di bulan Juni dia bikin candle kemudian dia nutup di atas ini di atas Rp70.000 maka peluang di 2024 ini sangat besar sekali untuk Bitcoin berada di atas Rp80.000 dan sebaliknya apabila dia tidak bertahan di atas dia akan ngetes untuk ke support di sini sahabat Black Chuan di area Rp50.000 dan terlepas dari faktor eksternal market tadi yang kita bicarakan di awal mengenai veto yang dilakukan Biden terhadap keputusan bipartisan yang menentang SAB121 tadi untuk informasi mengenai internal market ini sahabat Black Chuan ada Kraken yang mengalami largest outflow di sini di mana ada perpindahan atau keluar Bitcoin itu sebesar 1,6 billion dan ini terjadi sejak 30 Mei sahabat Black Chuan menurut data dari Glassnode di sini jadi ada perpindahan dengan kisaran Rp6.000-Rp5.000 setiap kali transfer di sini dan ini menguras stok dari Bitcoin yang ada di Kraken karena menurut Glassnode juga di sini bahwa balance yang ada di Kraken itu sudah berkurang Rp148.000 Bitcoin dan di sini sahabat Black Chuan ada 2 pertanda di sini yang pertama itu transfer di dalam perusahaannya si Kraken itu sendiri dari walletnya dia ke wallet yang lain dan yang paling memungkinkan kedua adalah ini merupakan a series of large purchase ini semacam pembelian besar-besaran yang terjadi di belakang layar mengutip dari crypto slate di sini dan untuk outlook yang secara umum mengenai pasar Bitcoin seluruhnya sahabat Black Chuan ada hal yang menarik yang meskipun inflasi ini masih berada di 3% akan tetapi money supply ini positif yang mana dari analis di The Hill di sini sahabat Black Chuan apabila Amerika ingin keberlanjutan dari kenaikan ekonomi yang bagus pada saat ini maka mereka mau tidak mau harus melakukan pemotongan suku bunga ke depan ini sahabat Black Chuan yang meskipun inflasinya masih berada di atas 3% oleh karena itu dengan terjadinya positif di dalam money supply di sini di M2 ini sahabat Black Chuan merupakan sebuah pertanda bahwa pasar crypto pun pada umumnya di sini masih positif dalam melihat bulan Juni ataupun Juli ke depan ini sahabat Black Chuan oke lah bahwa ada skenario terjadi koreksi akan tetapi menurut saya di sini tahun 2024 ini bahkan sampai akhir tahun itu masih tetap kita ini dalam posisi uptrend bullish untuk Bitcoin ataupun crypto seperti yang bisa kita lihat di sini berdasarkan riwayat yang pernah terjadi untuk total crypto market cap di sini dan chart seperti ini paling sering saya bagikan sahabat Black Chuan saya ambil dari mass stage yang dalam hal ini saya pun menganggap bahwa Bitcoin akan bisa berada di 80an ribu bahkan menyentuh ke 100 ribu di tahun 2024 ini ataupun nanti di awal 2025 sahabat Black Chuan dan sekian update video kita kali ini terima kasih telah menonton tetap diingat this is not financial advice tetap lakukan Dior salam Black Chuan peace my friend peace my friend peace my friend peace my friend